Intro Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengaku kesal sebab angka perceraian aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang masih tinggi. Terlebih perceraian itu didominasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud dengan 40 kasus per tahun. Tatu mengatakan, untuk perceraian ASN ia selalu protes karena kesal ketika menandatangani perceraian. Sebab rata-rata kasus perceraian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ia mengatakan, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ada guru yang juga sudah sertifikasi. Oleh karena itu, ia pun kerap menekankan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jika ada yang terlihat mulai aneh di keluarganya agar diberikan sanksi. Menurut dia, perceraian bukan hanya terjadi di Dindik, namun di Dinas lain pun terjadi. Ia berpandangan sanksi keras perlu diberikan karena persoalan di rumah tangga pasti akan dibawa ke kantor bila terjadi. Demikian berita terupdate kabar banten.com Saksikan berita lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV dan kemudian berita terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Saksikan berita terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terjadi di Dinas Pendidikan.